Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi diskusi mata kuliah kisi olahraga di bagian prinsip pengaturan berat badan untuk atlet jadi urgensi dan beberapa prinsip-prinsip dasar bagaimana pengaturan berat badan yang dilakukan pada atlet yang akan kita dampingi nanti pada saat kita menjadi ahli kisi olahraga nah pada prinsipnya bagaimana berat badan itu meningkat atau menurun itu adalah keseimbangan energi ada input kemudian ada output energi input ini diapatkan mayoritas dari makanan dan digunakan dari beberapa hasil degradasi komponen atau proses pembentukan ATP atau katabolisme kemudian energi output dominan digunakan untuk metabolisme energi basal dan aktivitas fisik termasuk olahraga nah maka dari energi tadi kita harus menyeimbangkan antara yang masuk dengan yang keluar kalau yang masuk ini lebih banyak daripada yang dikeluarkan maka akan terjadi peningkatan berat badan kemudian pada saat energi itu yang masuk itu lebih rendah daripada berat badan daripada yang dikeluarkan maka akan terjadi quick loss atau penurunan berat badan nah beberapa item sedgisi yang menyediakan energi untuk proses metabolisme yang pertama adalah tentunya adalah karbohidrat kemudian protein dan lemak karbohidrat dan lemak ini memang merupakan sumber energi utama kemudian protein nah disini mereka memiliki kerangka karbon yang digunakan untuk berbagai macam rantai metabolisme untuk menghasilkan ATP baik secara langsung maupun via transfer elektron seperti kita diskusikan di awal jadi ada sistem energi 1 sistem energi 2 sistem energi 3 dimana pada sistem tersebut memerlukan substrat baik itu karbohidrat lemak maupun protein adapun vitamin dan mineral kemudian air atau cairan mereka tidak memberikan kontribusi terhadap proses membentuk terhadap substrat energi hanya berperan sebagai beberapa katalisator atau berperan sebagai mediator jadi yang perlu kita batasi apabila terjadi peningatan berat badan pada atlet yang kita dampingi adalah karbohidrat protein dan lemaknya adapun vitamin mineral dan cairan itu tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan apabila atlet yang kita dampingi ingin naik berat badannya berarti kita juga harus meningkatkan porsi asupan energi baik itu karbohidrat lemak proteinnya dengan beberapa peningkatan komponen kisi mikro yang terkait dengan metabolisme zat kisi makro tersebut nah ini dari sisi hitungan matematis ya dalam satu gram karbohidrat itu akan dimetabolisme untuk menghasilkan 4 kilokalori kemudian protein sama sekitar 4 kilokalori kemudian lemak dalam satu gram ini menghasilkan energi yang lebih besar yaitu 9 kilokalori nah ternyata alkohol pun juga bisa berkontribusi terhadap sumbangsi energi di dalam tubuh jadi minum-minum beralkohol itu sebenarnya juga sama seperti mengasuk substrat energi tetapi yang perlu dicatat adalah alkoholik nah ini dampaknya tidak hanya memberikan sumbangsi energi tetapi ke arah sistem syaraf kesadaran kemudian ke sistem gastrointestinal juga tidak baik beberapa menghambat penyerapan zat kisi kemudian dia juga mempengaruhi metabolisme yang terjadi di dalam hepar di dalam liver sehingga alkoholik yang kronis ini bisa berisiko terjadi beberapa hambatan penyerapan zat kisi menjadi beberapa malnutrisi dan ada yang memberikan report bahwa alkoholik yang kronis bisa memicu terjadinya cirosis atau kanker hati jadi tidak direkomendasikan meskipun dia dapat memberikan sumbangsi energi baik itu nanti dalam program weekend atau week loss komponen pengeluarkan energi kalau tadi adalah komponen input sekarang komponen output untuk yang energi yang diasop itu atau yang ada di dalam tubuh kita digunakan untuk apa saja yang pertama tentunya untuk metabolisme basal atau untuk metabolisme sistem tubuh kita supaya tetap sehat baik itu sistem peredaran darah sistem respirasi sistem ekskresi sistem syaraf sistem organ-organ yang lain yang ada di dalam tubuh kita pada saat fase istirahat pada saat tidur bed rest istirahat total tidak melakukan gerakan apapun itu digunakan sebagai metabolisme basal namanya itu merupakan komponen dasar dari pengeluaran energi meskipun kita tidak melakukan aktivitas fisik pun metabolisme basal tetap akan berjalan dan dia akan tetap membutuhkan energi kemudian yang kedua pada sisi atlet yang terbanyak adalah di aktivitas fisik maka beberapa menggolongkan atlet melaksanakan aktivitas fisik yang berat kemudian yang ketiga adalah untuk metabolisme makanan jadi makanan yang dikonsumsi diproses oleh gastrointestinal itu juga disitu melibatkan berbagai macam komponen peristaltik yang disitu juga memberikan sumbangsi terhadap pengeluaran energi kemudian yang terakhir adalah stres metabolik dimana terjadi sistem syarab simpatik yang sangat dominan peningkatan epinefrin norepinefrin kemudian peningkatan kortisol dimana disitu mengarahkan tubuh dalam keadaan yang siaga nah disitulah beberapa komponen kisi makrot distimulasi untuk di katabolisme untuk menghasilkan ATP nah pada prinsipnya perlu disaga keseimbangan kalori dari makanan dan minuman dengan kalori yang dikeluarkan untuk berat badan yang ideal untuk atlet jadi makanan dari makanan atau dari minuman itu juga memberikan sumbangsi terhadap energi jadi dalam bentuk satuan kalori jadi kalau dia tidak dijaga maka akan terjadi peningkatan atau penurunan berat badan dan ini beberapa digohendaki oleh atlet ada beberapa yang tidak digohendaki contohnya bagaimana yang digohendaki yaitu misalnya pada saat berat badannya memang ditujukan untuk distrategikan untuk turun pada cabang-cabang olahraga yang fighting baik itu tinju misalnya karate penjaksila taekwondo disitu pengkelasan dari pertandingan itu didasarkan pada berat badan sehingga pada saat tujuannya untuk berat badan yang kelas yang dituju maka disetting atau dipertahankan pada berat badan yang dituju tadi misalnya dia akan naik kelas atau turun kelas maka sebagai salah satu pertimbangan berat badannya juga harus disesuaikan nah pada prinsipnya bagaimana mengatur penurunan atau peningkatan berat badan ya lewat intik dari asupan makanan maupun dari minuman dan aktivitas fisiknya jadi level aktivitas fisik itu menentukan nah ini sebagai ilustrasi karena bidang yang saya tekun adalah sepak bola nah ini ada salah satu contoh pemain sepak bola dari Brazil waktu itu ada Ronaldo bukan Ronaldo yang Cristiano sekarang jadi Ronaldo dari Brazil ini waktu tahun 2022 pada saat di gambar satu ini dia dapat menjuarai piala dunia dan berperan sentral menjadi pemain terbaik di sana nah disitu pada saat itu dia memiliki berat badan yang ideal dengan berat badan ideal dia mampu mengeluarkan penampilan terbaiknya kemudian pada saat tahun 2006 dia mengalami perkenaikan berat badan yang cukup signifikan yang dapat dilihat juga dari posturnya pada saat itu dia kehilangan magisnya kehilangan sentuhannya kehilangan stamina kemudian kehilangan kelincahannya atau agility disitu berdampak pada performa tim dan timnya juga pada saat perform di bela dunia tahun 2006 jauh dari ekspektasi sebagai juara bertahan nah disini ilustrasi ini bisa menggambarkan bahwa peningkatan berat badan yang signifikan di luar kapasitas ideal dari seorang atlet ini akan menurun akan mempengaruhi performa yang cukup signifikan nah ini saya praktikan sendiri ya saya terjadi di dalam diri saya sendiri pada saat tubuh saya dalam bobot ideal ya bobot ideal saya dikisaran 65 ya dengan tinggi badan sekitar 168 pada porsi sewa bola itu di kisaran 63 65 nah sekarang ini sampai ke bobot 70 lebih ya nah disini sangat terasa sangat terasa terjadi penurunan kelincahan penurunan stamina yang dulu bisa bertanding sampai 90 menit sekarang 45 menit lebih saja sudah terasa lelah sekali kemudian pada speed juga sangat berpengaruh dan yang tidak kalah penting adalah kerawanan terhadap cedera karena beban yang bobot yang besar itu menjadikan tumpuan menjadi besar dan juga disitu terjadi kerawanan cedera nah ini dari sisi ilmiah penambahan berat badan itu akan menurunkan yang pertama adalah kelincahan atau agility yang tadinya gerak dari titik A ke titik B itu sangat lincah menjadi menurun kemudian yang kedua adalah beban tinggi menghabiskan lebih banyak kalori untuk berpindah jadi lebih boros pengeluaran ATP-nya pengeluaran energinya kemudian jika yang bertambah itu body fat atau lemak tubuh akan menurunkan rasio protein dan disini akan menurunkan efisiensi produksi energi jadi dengan bobot 65 misalnya orang yang proporsi lemak tubuhnya itu rendah misalnya pada atlet bobot 65 persentase lemak tubuhnya 11% dibanding yang 65 kg bobotnya tapi persentase lemak tubuhnya 20% lebih nah disini akan terjadi perbedaan dalam hal produksi energi produksi energi dalam hal produksi ATP karena disitu bodi protein yang tinggi akan menghasilkan banyak lebih banyak ATP karena disitu mitokondria menjadi lebih aktif sedangkan pada persen yang tinggi persen lemak yang tinggi maka sebagian besar akan menjadi komponen penyimpan bukan sebagai komponen produksi ATP akan terjadi perbedaan dan juga akan berdampak kepada turunnya stamina nafasnya lebih berat lebih cepat mos banyak yang akan mengalami penurunan disini terutama pada olahraga olahraga yang membutuhkan endurance dan membutuhkan agility seperti sepak bola itu membutuhkan endurance karena bertandingnya selama 90 menit kemudian kelincahan gocek kanan gocek kiri sprint adu sprint dengan pemain lawan disitu juga akan sangat terasa kemudian meskipun sedemikian berat badan yang menurun juga akan berdampak kepada performa yang pertama power power menurun misalnya adu body kemudian pada tinju pukulan juga akan turun terlebih apabila yang turun itu tidak hanya lemaknya tetapi lean body meshnya juga turun dan ini akan berdampak pada produksi energi dan bobot pukulan kemudian keseimbangan juga akan menurun yang tadinya body balance keseimbangannya itu tinggi dengan proporsi tubuh yang tegap yang tegap besar dia tidak mudah diropokan terutama pada pemain-pemain fighting pada saat dia terjadi penurunan berat badan yang signifikan juga akan menurunkan body balance nah ini terutama pada atlet-atlet yang bersifat strength kecuali yang hilang adalah komponen lemaknya maka memang strateginya adalah pada saat yang pada saat penurunan berat badan yang ingin detekan lebih banyak adalah porsi lemak tubuhnya yang hilang nah ini beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai aligisi olahraga yang mendampingi atlet kita nanti pada saat mau mempersiapkan pertandingan atau pada saat dia recovery atau pada saat dia dalam kondisi fighting nah yang pertama penurunan berat badan terlalu cepat ini tidak dianjurkan karena yang banyak hilang adalah air cairan tubuh dan lean body mesh jadi kapasitas aeropik nanti justru akan turun termasuk daya tahannya serta dehidrasi jadi misalnya mau bertanding de bulan januari tidak boleh di desember itu disetting penurunan berat badannya sampai ke arah 10 kg disitu berarti dalam 1 bulan 10 kg turun yang turun ini kalau penurunan atau penurunan berat badan terlalu cepat nanti yang banyak hilang adalah cairan tubuh dan disitu akan berdampak pada penurunan performa malah jadi harus disetting di jauh-jauh hari kemudian yang kedua kehilangan lemak yang efektif dapat dicapai dengan mengurangi asupan kalori tidak lebih dari 15% idealnya dibatasinya hanya 15% di dalam total kalori yang diasup misalnya dalam 1 hari itu atlet dari hitungan itu membutuhkan 3000 kg maka asupan kalori yang direduksi hanya 15% sekitar 450 kg dalam 1 hari jadi yang tadinya 3000 menjadi 2550 kilokalori ini beberapa studi menunjukkan bahwa dengan settingan seperti itu dan porsi olahraganya tetap atau justru ditingkatkan ini efektif di dalam mempertahankan lean body mass kemudian asupan karbohidrat ini tidak boleh kurang dari 60% jadi memang karbohidrat ini sebagai sumber energi utama tidak disarankan untuk mereduksinya karena nanti juga akan menurunkan performa nah ini dominan pada saat bukan pertandingan dominan dipilih karbohidrat dengan indeks glikamik yang rendah karena nanti dia lebih slow release dan tidak cepat meningkatkan kadar gula darah dan tidak cepat dikonversi ke asetil kawa untuk menjadi lemak kemudian asupan proteinnya disarankan sekitar 1,6 gram per kilogram berat badan untuk mempertahankan supaya tidak banyak lean body mass yang hilang baik itu cairan maupun masa otot nah pemilihan lemaknya ini disarankan tidak banyak melibatkan yang jenuh dan diprioritaskan yang asam lemak esensial karena yang direduksi adalah lemak karena karbohidrat tetap dipertahankan di proporsi 60% dengan protein 1,6 gram per kilogram berat badan itu bisa kisaran 20 sampai 25% sehingga tersisa porsi lemak itu kisaran 15 sampai 20 persen ini dipilih yang kondisi esensial yang asam lemaknya esensial kemudian diberikan latihan tambahan aerobik atau diberikan latihan tambahan untuk latihan beban intensitas tinggi aerobik ini akan mereduksi jadi tambahannya 20 menit itu tambahannya misalnya dia rutin trend rutin aktivitasnya selama 30 menit jadi tambah 20 menit menjadi 50 menit untuk aerobik kemudian dengan pada saat dia memang latihan beban ditambah bebannya intensitas tinggi dengan switch antara latihan beban dan latihan porsi tambahan latihan beban dan porsi tambahan latihan aerobik ini di switch setiap hari sama monoton dengan tujuan ada pengistirahatan organ-organ tertentu atau pengistirahatan komponen-komponen otot tertentu karena kalau latihan beban yang terforsir dan di luar rutinitas itu dikinjut setiap hari justru nanti akan berdampak pada kerentanan terhadap cedera kemudian yang endurance pun demikian jadi di switch itu beberapa studi menunjukkan laporan yang lebih baik tadi untuk karbohidratnya diambil yang low GI dengan tujuan slow release tidak meningkatkan gula darah cepat dan tidak banyak terkonversi menjadi asetil KUA dan disimpan dalam bentuk lemak kemudian mengurangi porsi lemak dan meningkatkan frekuensi makanan jadi porsi kecil dan sering ini lebih disarankan dibandingkan dalam porsi besar kemudian dalam satu atau dua kali makan karena dengan porsi kecil dan sering ini termogenesis dari makanan akan meningkat dampaknya adalah lemak tubuh yang dikeluarkan ini lebih banyak kemudian meningkatkan PMR dengan perbaikan lean body memang proporsi tubuh yang lemaknya tinggi ini cenderung sulit untuk diturunkan berat badannya karena disitu PMR akan turun laju metabolismenya akan melambat nah ini bisa ditingkatkan dengan latihan baik itu endurance maupun latihan beban supaya proses atau energi yang digunakan untuk metabolisme basal itu menjadi lebih besar kemudian selanjutnya program menu makanan secara umum dibuat tinggi protein tinggi karbohidrat dan rendah lemak jadi karbohidrat tinggi di atas 60% kemudian protein 1,6 gram per kilogram berat badan nanti sisanya ada pada lemak nah untuk protein nanti menyesuaikan apakah di endurance olahraganya atau strength kalau strength nanti bisa porsinya ditingkatkan asalkan tidak lebih dari 2 gram per kilogram berat badan nah diet yang rendah karbohidrat seperti ketofastosis ini tidak disarankan apalagi untuk atlet karena karbohidrat ini memang berperan vital sebagai sumber energi utama yang paling efisien di atlet nanti kalau atlet diberikan beban ketofastosis atau diet yang mereduksi karbohidrat sebagai sumber energi nah nanti akan memicu terjadinya asidosis jadi kalau lemak yang berperan sebagai energi utama kan metabolisme lambat tidak cocok untuk atlet dan pada saat diberikan dan dia melaksanakan eksersis dengan intensitas yang tinggi bisa terjadi asidosis nanti karena selain lemak itu lambat dia juga memproduksi badan keton yang membuat suasana pH tubuh menjadi turun nah kemudian tidak disarankan apabila naik turun naik turun dalam durasi waktu yang singkat karena nanti yang berdampak pada komposisi tubuh seorang atlet jadi jangan terlalu sering menurunkan menaikkan berat badan dari atlet nanti komposisi tubuhnya akan sering berganti jadi yang pada saat penurunan nanti banyak yang limbo dimensi yang keluar nanti pada saat peningkatan malah justru nanti yang banyak bertambah adalah lemak yang tidak diinginkan oleh seorang atlet karena nanti akan mengganggu performanya yang konsisten ya tentunya pola makan aktivitas fisik yang terprogram kemudian citra tubuh yang positif kemudian motivasi dan cikap mental nah ini tadi beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pada peningkatan penurunan berat badan nah ini saya juga sedang menuju ke berat badan yang saya inginkan supaya pada saat sparing bermain sepak bola juga tidak terlalu berat seperti pada era saat ini karena terjadi peningkatan berat badan dan tadi banyak dampaknya terutama ke endurance dan agility stamina dan kelincahan itu sangat berpengaruh kemudian selain peningkatan berat badan atau penambahan berat badan penurunan berat badan juga diperlukan sorry selain penurunan berat badan pada atlet dengan bobot yang bertambah atau di luar idealnya penurunan berat badan juga diperlukan peningkatan berat badan juga diperlukan pada atlet dengan berat badan yang turun bisa karena memang intake yang kurang atau dia pasca cedera yang disitu terjadi stress fisik dan stress psikis sehingga bobotnya menjadi turun nah prinsip peningkatan BB pada atlet dengan weight loss atau dengan bobot yang hilang atau turun adalah membentuk proporsi ototnya jadi yang akan kita tingkatkan di BB itu bukan lemak tetapi lin bodimasnya jadi komposisi tubuh yang bebas dari lemak itu yang akan kita tingkatkan tentunya tidak terlepas dari intake dari asupan karbohidrat kemudian protein dan lemak asupan kalori atau asupan energi dari karbohidrat dari protein dan dari lemak yang proporsional nah idealnya penambahan BB tanpa lemak ini sekitar 0,1 0,5 sampai 1 kilogram per bulan sedangkan tadi untuk peningkat untuk upaya penurunan berat badan itu tidak lebih dari 4 kilogram per bulan dari beberapa studi menunjukkan demikian jadi tidak lebih dari 4 kilogram untuk penurunan per bulan kalau untuk peningkatannya jika yang ingin ditingkatkan adalah lean body mass itu di kisaran 0,5 sampai 1 kilogram per bulan jadi kalau peningkatannya terlalu cepat nanti yang banyak naik adalah komponen cadangan yaitu dari lemak nah ini komposisi LBM atau lean body mass ini sangat masing atlet dipengaruhi oleh beberapa faktor tidak hanya dari pengaturan kita dari lifestyle tetapi juga dipengaruhi oleh genetik jadi yang genetik proporsi lean body mass sudah bagus memang akan cenderung untuk mudah diperbaiki jika dia tidak atau dari genetiknya kurang bagus maka harus lebih ekstra termasuk tipe tubuhnya tubuhnya agak cenderung menyimpan lemak atau tubuhnya relatif lambat dalam menyimpan lemak nah ini memang bervariasi maka kadang-kadang ada seseorang yang makan sedikit saja dia sudah mudah untuk disimpan lemak tubuhnya sedangkan yang lain makan banyak tetapi tidak tersimpan juga nah ini selain dipengaruhi oleh genetik juga dipengaruhi oleh metabolisme basalnya jadi metabolisme di dalam tubuhnya mungkin yang satu cepat yang satu lambat dan ini sangat dipengaruhi oleh habit sebelumnya kalau dia rutin olahraga rutin aktivitas fisik maka metabolisme basalnya akan tinggi sehingga pada saat konsumsinya di atas konsumsi yang diputuhkan itu cenderung sedikit di dalam penyimpanannya protein disarankan ada pada 1,4 sampai 1 gram per kilogram berat badan dan pada atlet yang strength bisa dinaikkan sampai maksimal ke 2 gram per kilogram berat badan carbohydrate 60% dari total asupan kalori ini minimal jadi tidak boleh kurang dari itu karena ini atlet yang harus kita jaga performanya kemudian untuk kebutuhan energi kebutuhan kalori ini meningkat 20% ini untuk meningkatkan lean body mass demikian juga untuk asupan karbohidratnya disarankan asupan karbohidrat ini 1 gram karbohidrat dalam 1 kilogram berat badan segera segera latihan pada saat recovery ini ditambahkan asupan karbohidrat dan protein dengan proporsi atau perbandingan 4 banding 1 jadi pada saat fase recovery setelah exercise untuk mempercepat terjadinya pembentukan masa otot yang optimal jadi dia tujuan kita pada atlet yang bobotnya kurang itu kita tingkatkan tetapi yang meningkat itu bukan lemak tubuhnya tetapi masa ototnya yang meningkat yaitu tadi dengan exercise yang diimbangi dengan asupan yang padat kalori yang tinggi kalori tinggi karbohidrat tinggi protein dengan lemak yang tidak banyak atau sisa dari karbohidrat dan protein saja dan tadi tidak boleh meningkat terlalu cepat nanti yang meningkat yang meningkat justru adalah masa tubuh yang mengandung lemak di sana bukan masa tubuh yang bebas lemak nah frekuensi makanan ditingkatkan dengan memberikan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan atau kita sesuaikan dengan habit atau kebiasaan dari atletnya dengan menambah porsinya selingan disarankan pemberiannya dengan padat energi padat protein yang ada pada dari produk dari susu dan produk olahannya kalau bisa yang low fat ini boleh untuk mereduksi lemak dan meningkatkan protein serta karbohidratnya kemudian dari kacang-kacangan ini juga bagus kemudian pemberian suplemen ergogenik seperti kreatin ini juga dilaporkan dapat membantu meningkatkan kekuatan dan masa otot jadi selain pemberian energi tinggi protein tinggi ditambah dengan pemberian ergogenik dalam bentuk kreatin ini tetapi pemberiannya harus melihat respon dari atletnya apakah dengan pemberian itu memberikan dampak yang positif atau justru efek samping yang ditimbulkan lebih banyak kalau diberikan dan merespon positif silahkan diberikan dengan kebatasan dosis yang tidak melebihi anjuran baik baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip untuk manajemen berat badan pada atlet baik itu kontrol pada saat atlet mengalami peningkatan berat badan jadi program kita adalah penurunan berat badan yang diturunkan adalah lemak tubuhnya atau pada saat atlet yang kita dampingi memiliki bebat badan yang turun sehingga harus kita tingkatkan dan yang akan kita tingkatkan adalah masa tubuh yang bebas lemak demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati